. Ratusan guru di Kabupaten Langkat pada Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 mengikuti acara Temu Pendidik Nusantara, yang dilaksanakan di gedung PKK Langkat. Temu Pendidik Nusantara ini dibuka langsung oleh PLT Bupati Langkat, Syah Afandi. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang peserta secara offline dan 100 orang secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Temu Pendidik Nusantara TPN merupakan konferensi pendidikan yang mempersatukan guru pengawas, manajemen sekolah, dan semua pemangku kepentingan ekosistem pendidikan dalam skala nasional dan internasional. Untuk mengekspresikan kemerdekaan belajar, mengembangkan kompetensi, menginisiasi kolaborasi, dan membangun karir. Tujuan dari TPN ini tidak lain adalah untuk mengekspresikan kemerdekaan belajar mengembangkan kompetensi, menginisiasi kolaborasi, dan membangun karir. Ada banyak kegiatan yang ditawarkan pada TPN ke-9 ini, antara lain kelas untuk saling berbagi informasi pengalaman dan pengetahuan seputar pendidikan. Dalam sambutannya PLT Bupati Langkat, Syah Afandi berharap dengan kegiatan temu pendidik Nusantara. Ini para pendidik di Langkat dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas mengajar para pendidik. Apalagi saat ini telah dilaunching kurikulum baru yakni kurikulum Merdeka. Sementara itu, Wahyu Ekawati Ketua Komunitas Pengawas Belajar Nusantara menyatakan, dengan temu pendidik Nusantara ini diharapkan dapat mewujudkan Merdeka Belajar melalui transformasi belajar. Sehingga para pendidik dan para guru terus juga terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing. Saya berhubungkan kepada masyarakat ini. Dan nanti kalau diperlukan lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendidikan-dikan angkaran BUPDI. Di pusat itu, teman-teman itu, grup pekerah. Ya, grup pekerah ini kan kenapa bisa segera diperlukan? Jadi kita kan memang bukan segera sedikit, dibagi dengan grup pekerah. Nanti pejamanan berita-bita pekerah ini secara-secara. Juga bagi kata-kata yang diperlukan. Bagaimana agar para pendidik dan pendidik guru-guru yang ada terangkap pada khususnya bisa meningkatkan kualitasnya dalam mengajar. Tentunya dibaringi dengan peningkatan juga fasilitas dari guru-guru itu sendiri. Peningkatan pendapatan beliau. Sehingga bisa secara maksimal memberikan lingkungan kepada anak-anak murid yang dalam proses belajar-mengajarnya. Unitas pengawas belajar Nusantara mendampingi para guru yang belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi pengawas belajar disini punya misi untuk mewujudkan merdeka belajar melalui transformasi perannya. Jadi tidak ada lagi nanti pengawas yang sok pinter atau pengawas yang sok ngantur. Tetapi pengawas yang bagaimana bisa membersamai para guru-guru untuk bisa belajar barengan juga kepala sekolah. Jadi ke depan para pengawas di komunitas pengawas belajar ini akan selalu mentransformasi perannya sebagai pendamping, sebagai coach, sebagai yang membersamai. Bagaimana pendidikan yang memerdekatkan sekolah-sekolah di sana. Sini ikutan BNewsTV BNewsTV